Hai guys, welcome back to Miracles Channel Nah, sebelum kita bahas soalnya Gue mau kasih tau dulu Mana tau ada teman-teman yang belum tau ya Jadi tahun ini kembali ke peraturan 2020 Bahwa tidak ada tes TKA TKA itu IPS ataupun IPA Jadi hanya ada TPS aja Plus, nah spesialnya di tahun 2023 Ada tes literasi Bedanya apa sama yang tahun sebelumnya Jadi kalau tahun ini itu Totalnya ada tujuh subtes Dibagi dua ya, tujuh subtes ini Yang pertama tes potensi skolastik atau TPS Ini sama aja, ada empat isinya Kemampuan pengarahan umum Pengetahuan dan pemahaman umum Kemampuan memahami bacaan dan menulis Yang keempat pengetahuan kuantitatif PK ini gue udah sering bahas di YouTube channel gue Ada juga video yang bahas soal PK tahun 2022 Sama Kak Butet, langsung cek aja di sebelah sini Atau di link description box di bawah Terus tadi kan udah empat ya TPS ditambah Tiga tes literasi Apa aja subtesnya Yang pertama literasi dalam bahasa Indonesia Yang kedua literasi dalam bahasa Inggris Dan yang ketiga penalaran matematika Jadi kalau kita lihat-lihat Dari tujuh total subtes ini Matematika tuh ada dua ya Di pengetahuan kuantitatif Dan di penalaran matematika Nah di video ini gue khusus membahas soal-soal penalaran matematika Karena again di tahun sebelumnya belum ada nih Adanya namanya pengetahuan kuantitatif Walaupun sebenarnya konsepnya, frameworknya juga ya mirip-mirip lah Tapi di subtes penalaran matematika ini bedanya sama PK Mungkin dia lebih ke soal cerita dan kita harus menganalisis nih maksud soalnya apa Apa yang diketahui dan apa yang ditanya Terus harus pakai konsep yang mana Atau pakai rumus yang mana gitu Jadi kalau di penalaran matematika itu Lebih menguji analisis dan penalaran kita gitu Oke deh tanpa lama-lama Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama Oke nomor satu Kita baca dulu soalnya Produsen masker Produsen Produsen masker kain di daerah Bandung Menjual satu masker seharga Rp5.000 Kita highlight dulu aja sekalian ya Dia menjual satu masker harganya Rp5.000 Sebanyak Rp450.000 buah masker terjual dalam satu bulan Oke ini kuantitas terjualnya Rp450.000 Setelah dianalisis penjual masker kain tersebut menyadari bahwa setiap penurunan harga sebesar Rp200 Oke penurunan harga Rp200 Mereka dapat menjual masker Rp50.000 lebih banyak dalam satu bulan Pertanyaannya Jika X menyatakan berapa kali penurunan harga dilakukan Model matematika pendapatan produsen dalam X adalah Oke jadi pertama-tama kenapa gue men-highlight ini Karena biar teman-teman bisa fokus atau bisa tahu apa sih informasi yang penting di soal ini Namanya penalaran matematika Biasanya bentuknya soal cerita dan kita harus tahu nih apa sih informasi yang penting Karena ada informasi yang gak kepake juga gitu Nah karena kita udah tahu nih dia nanyanya apa Jadi kita tahu mana nih informasi yang kepake untuk menjawab pertanyaannya gitu Nah dia menanyakan pendapatan kita harus tahu nih gimana sih cara mencari pendapatan gitu ya In general dulu aja secara umum gimana sih cara lo mencari pendapatan gitu Lo gak perlu ngapalin rumus Ya penalaran matematika tuh sebenarnya hampir gak ada rumus yang harus lo hapalkan Pendapatan itu didapat dari apa sih ya dari berapa harganya ya kan Harga jualnya Nah dikali Gue giniin aja ya dikali apa dikali berapa banyak yang terjual ya dong Jadi kalau normalnya Pendapatan P normal P itu pendapatan ya P normalnya adalah harga yang sebelum dikurang-kurangin gitu Berapa tuh harga jualnya 5.000 kan dia bilang Dikali kuantitas terjualnya 450.000 Nah ini adalah pendapatan normalnya selama sebulan Ya kan Nah sekarang Dia mintanya Dalam X yaitu ketika dilakukan penurunan harga Nah P ketika dilakukan penurunan harga Gue bikin aja PX ya Yang tadi harga jualnya 5.000 Ya kan Ketika dia mendapatkan penurunan harga Sebesar 200 rupiah Ya kan Dia bilang dapat menyual masker 50.000 lebih banyak Nah itu kita pakai angkanya Ya kan Sekali penurunan dia 200 Berarti 2 kali penurunan 400 3 kali 600 gitu kan Berarti gimana tuh Harga normalnya Harga awal Atau harga awal ya Harga awal dikurang 200 Dikali X Ya enggak Kenapa dikali X Karena X itu tadi dia bilang apa Menyatakan berapa kali penurunan Jadi kalau gue mau bikin 1 kali penurunan Yaudah berarti 5.000 Gue tulis ini ya Kalau 1 kali penurunan 5.000 Dikurang 200 gitu kan Kali 1 Kalau 2 kali penurunan 5.000 Dikurang 200 Kali 2 Ya Atau 5.000 Dikurang 400 gitu Jadi X-nya ini berada di Si 200 gitu X-nya dikalikan ke 200 Bukan dikalikan ke 5.000 Oke berarti udah jelas Ini yang A salah Yang A salah Yang B salah Yang E salah Kita eliminasi dulu aja Jawaban salahnya ya Lanjut Oke bentar Ini dihapus dulu Nah sampai sini udah Udah paham ya Nah setelah itu Kuantitas terjualnya Tadinya kalau misalkan Enggak ada penurunan 450.000 Ya kan Yang terjual Tapi ketika ada penurunan harga Ya Lihat lagi soalnya Dia bilang dia dapat menjual masker 50.000 lebih banyak Nah Setiap pengurangan 1 kali Dia dapat menjual 50.000 lebih banyak Berarti misalkan ya Penurunan harganya 3 kali Nah berarti dia Berapa ribu lebih banyak 150.000 Ya kan dari mana 50.000 kali 3 Nah berarti 450.000 ditambah 50.000 dikali X Ya enggak Nah karena X itu tadi menyatakan Berapa kali penurunan harga dilakukan Ya setiap sekali Penurunan harga Dia 50.000 lebih banyak Setiap 2 kali Ya 50.000 kali 2 Gitu 3 kali 50.000 kali 3 Jadi 50.000 dikali X Kayak gitu ya Berarti Jawabannya Yang mana Udah ketahuan ya Yang 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 D Nah Oke Jadi jawaban yang D Udah deh selesai Gampang aja Gitu guys Ya kan Lo gak perlu ngapalin rumus apa-apa Ini cuman Ya mikir-mikir dikit aja Gitu Tinggal Dimasuk-masukin aja Oke langsung aja Kita lanjut Ke soal nomor 2 Oh by the way Kalau misalkan kalian masih bingung Boleh langsung komen di bawah Oke lanjut ke nomor 2 Nomor 2 ini Ceritanya masih sama Cuman beda di Pertanyaannya Ya Pertanyaannya adalah Jika harga masker Diturunkan dari 5.000 Ke 4.600 Oke Maka Produser Kok produser Salah guys Ini typo nih Gue typo Sorry Maka produser mengalami Peningkatan pendapatan sebesar Oke Pertanyaannya adalah Peningkatan pendapatan Nah Gimana nih caranya nih Ya udah Kita lihat aja ya Dari 5.000 Ya kan Dari 5.000 Ke 4.600 Berarti ada berapa Kali penurunan tuh Ada 2 kali penurunan harga Ya gak Nah Untuk mencari Berapa besar Peningkatan pendapatannya Kita harus Cari tahu Pendapatan Awal Dan Pendapatan Setelah Diturunkan Harga Kebaca gak tuh tulisan Kebaca lah ya Oke Gimana tuh caranya Caranya adalah Jeng 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 Nah kita cari dulu Pendapatan awal P1 aja gue tulis ya Pendapatan awalnya adalah Harganya berapa tadi 5.000 Ya kan Dikali yang terjual Berapa 450.000 Masker Berarti Berapa tuh 45 kali 5 225 ya 225 kosong Juta Gitu ya Gue mager banget Beli sih ya Biar gak panjang guys Nolnya ke belakang Oke Pendapatan keduanya Yang setelah diturunkan harga Ya Harganya jadi berapa tuh 4.600 Ya kan Kali Nah Setelah diturunkan Ke 4.600 Ya Itu dia mengalami Berapa kali sih 2 kali penurunan Kan 2 kali penurunan Berarti 450.000 Ditambah 2 kali 50.000 55 kali 46 Berapa 55 kali 46 0 3 3 3 0 2 2 2 2 5 3 0 Nah 2 5 3 0 Kali 10 6 Oke Udah dapet nih kita Pendapatan awal Dan pendapatan setelah Diturunkan harga Selanjutnya adalah Tinggal cari Persentasenya Berapa Gitu Didapat dari Pendapatan Akhir Dikurang Pendapatan awal Per Pendapatan awal Dikali 100% 25 30 Dikurang 10 Makat namanya Disingkirin aja lah ya Karena bakalan dicoret juga Anyway Nanti 2 250 Per P1 nya 22 50 Oke Ini kan 10 Pangkat namanya Dicoret ya Atas Bawah Atas Kanan Bawah Tiga Tiga nya gitu Dikali 100% Nah Ini Seb Abis Seb Seb Sisanya Kita tulis disini Itu dikurangin Berapa tuh 253 Kurang 225 Kurang 8 5428 Oke 28 Dibagi 225 225 Nah ini kan Kalian 100% Ya Berarti disini Tambah nolnya 2 Gitu Oke 280 Bagi 2 Dibagi 5 1 225 Dikurang 8 5 52 4 50 100 Gak bisa lagi 12,6 Gitu Jadi Kalau dikali 100% Hasilnya 12,6 Sekian Sekian Per 100% Nah Ini gak perlu Akurat Karena Kita bisa Lihat Di Opsinya Bahwa Yang Memenuhi Itu Cuman Yang Kurang Dari 15% Yang C Yang Gak Nah Karena Kalau yang A Lebih dari 15% Salah Dia 12% Koma Sekian Sekian Sama Dengan 10% Salah Sama Dengan Ya Sama B sama D Oke Yang E Sama Dengan 20% Salah Jadi Jawabannya Yang C Gitu Oke Bisa Dipahami Bisa Ya Lanjut Ke Nomor Tiga Oke Lanjut Ke Nomor Tiga Dalam Sebuah Acara Amal Terkumpul Amplop Berisi Uang Kertas Dari Beberapa Amplop Berisi Satu Dua Atau Tiga Nota Dan Bukan Uang Semua Uang Kertas Bisa Bernilai Seribu Rupiah Lima Rupiah Dan Rupiah Eh Atau Jadi Bisa Seribu Bisa Lima Rupiah Atau Rupiah Berapa Jumlah Uang Terkecil Yang Tidak Mungkin Ada Di Dalam Sebuah Amplop Oke 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 Jumlah Uang Terkecil Yang Enggak Mungkin Terkecil Oke Jadi Gini Yang Anggaplah Ini Amplopnya Di Amplop Ini Berisi Tiga Kertas Kan Dia bilang Ya kan Semua Amplop Berisi Tiga Kertas Jadi Wajib Ada Tiga Kertas Tapi Dari Tiga Kertas Itu Ada Yang Uang Ada Juga Yang Bukan Uang Jadi Nota Doang Bukan Uang Nah Pertanyaannya Adalah Yang Terkecil Kemungkinan Yang Terkecil Tapi Yang Gak Mungkin Berarti Kita Cari Dulu Yang Mungkin Nanti Dari Sini Kita Lihat Mana Yang Gak Mungkin Yang Pertama Dari Yang Paling Kecil Kita Urutin Yang Mungkin Mungkin Gak Kalau Dari Tiga Tiga Kertas Ini Tiga Tiganya Semuanya Adalah Nota Alias Gak Ada Uangnya Mungkin Gak Mungkin Ya kan Karena Dia bilang Beberapa Amplop Berisi Satu Dua Atau Tiga Nota Jadi Bisa Isinya Tiga Tiganya Nota Gak Ada Uangnya Jadi Yang Terkecil Sebenarnya Adalah Nol Rupiah Gitu Kan Oke Selanjutnya Yang terkecil Kedua Adalah Seribu Rupiah Karena 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 Bisa Bisa Bikin 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 Kemungkinannya Ada Dua Nota Di Dalam Amplop Dan Satu Adalah Uang Kertas Seribu Rupiah Karena Seribu Rupiah Kan Yang Paling Kecil Disini Dia bilang Nih Oke Seribu Rupiah Kemungkinan Yang Kedua Kemungkinan Terkecil Kedua Nah Lanjut Dua Rupiah Bisa Nggak Dua Rupiah Bisa Dong Jadi Seribunya Ada Dua Dan Satunya Nota Oke Kemungkinan Yang Terkecil Ketiga Adalah Dua Rupiah Isi Amplop Tiga Rupiah Bisa Nggak Ya Bisa Karena Lo Masukin Aja Uang Seribu Tiga Biji Ke Amplop Bisa Soalnya Dia Nggak Bilang Satu Amplop Berisi Nggak Boleh Uang Kertas Yang Nominalnya Sama Nggak Ada Dia bilang Semua Uang Kertas Bisa Bernilai Seribu Lima Rupiah Sepuluh Atau Dua Sepuluh Jadi Bisa Bisa Kalau Isinya Adalah Semua Uang Seribu Berarti Kemungkinan Terkecil Keempat Adalah Tiga Ribu Rupiah Lanjut Mungkin Nggak Kalau Misalkan Isi Amplop Nya Empat Ribu Rupiah Coba Kita Lihat Ini Kalau Misalkan Kita Uang Seribu Semua Tiga-tiganya Tiga ribu Kalau kita Mau Naikin Harganya Jadi Empat Ribu Disini Dua Biji Terus Disininya Lima Ribu Tiga Gak 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 Kemungkinan Terkecil Setelah Tiga Ribu Rupiah Itu Adalah Lima Ribu Rupiah Ya Gitu Karena Lu Gak Gak Bisa Bikin Satu Amplop Itu Isinya Empat Ribu Gak Bisa Nangkep Gak Jadi Empat Ribu Itu Gak Mungkin Oke Jadi Jawabannya Adalah Yang C Langsung Kita Dapat Jawabannya Nah Tapi Kalau Lu Gak Percaya Kita Lihat Opsinya Satu Persatu Dua Ribu Tadi Udah Mungkin Ya Tiga Ribu Juga Bisa 6000 Gimana Bentukannya 6000 Gimana Hayo Ya Kan Lima Ribu Satu Kertas Bisa Lu Pakai Lima Ribu Satunya Adalah Seribu Satunya Nota Nah Ini Kan 6000 Gitu Jadi 6000 Bisa Sekali 7000 Bisa Gak Ya Bisa Dong Nota Yang Ini Lo Ganti Jadi Seribu Nah Ini Totalnya Udah 7000 Gitu Jadi 4000 Lo Mau Jungkir Balik Gimanapun Si Amplop Itu Gak Bisa Berisi 4000 Kecuali Lo Ganti Uangnya Disini Disini Dia Cuman Punya Nominal 1000 5000 10 Dan 20 Jawabannya Adalah Yang C Karena C Itu Coklat Karena Gue Suka Pake Baju Coklat Oke Lanjut Ke Nomor 4 Seorang Calon Legislatif Melakukan Kampanye Pada 5 Kecamatan Yaitu JKLMN Dengan Ketentuan Sebagai Berikut Yang Pertama Ia Dapat Berkunjung Ke Kecamatan M Jika Ke L N Oh Oh Ya By The Way Nanti Pas Di Real Time Lo Ujian Di SNBT Atau Di Tes Hari Hanya Ketika Lo Baca Soal Itu Langsung Coret Coret Ya Jangan Baca Dulu Keseluruhan Baru Habis Yang kedua Coret Itu Bakalan Memakan Waktu Nah Kalau Di Soal Soal Sebelumnya Gue Nyontohin Kayak Gitu Itu Karena Biar Kita Bisa Belajar Pelan Pelan Karena Di Video Ini Kita Belajar Bukan Pas Ujian Diharapkan Lo Bisa Menghemat Waktu Dengan Bacanya Cepet Dan Ketika Baca Langsung Tulis Jadi Contohnya Gini Ketika Gue Ketemu Soal Nomor 4 Jadi Jadi Nggak Usah Dibaca Perkata Langsung Aja Intinya Oke Jika Elemen Ketentuannya Ini Yang Pertamanya Dapat Kecamatan M Jika Telah Ke L Dan N Oke Berarti Antara L Dulu Atau N Dulu Ya Kan Sama Antara Dua Ini Kemungkinannya Pokoknya Diharus Ke L Dan N Habis Itu Baru Boleh Ke M Nah Yang Kedua Ia Tidak Bisa Mengunjungi Kecamatan N Sebelum Mengunjungi Kecamatan J Oke J Baru Bisa Ke N Kecamatan Kedua Yang Harus Dikunjungi Adalah K Oke Berarti Dari 5 2 3 4 5 Kecamatan Kedua Adalah K Dua Kecamatan Dapat Dikunjungi Setelah Kecamatan N Oke Dua Setelah N Yang Mana Gitu Kan Nah Kita Lihat Dari Pernyataan 1 Ya Ketika Dia Mau Ke M Diharus Ke L Dan N Dulu Oke Nah Tapi Sebelum Dia ke N Dia Harus Ke J Dulu Nah Jadi Kemungkinannya J Itu Berada Di Urutan Pertama Ya Nggak Karena Si M Ini Pasti Yang Terakhir Di Belakang M Ada L Atau N L Atau N L Sorry Bukan L Atau N L Dan N Either L N Duluan Atau N N Duluan Jadi Ada Dua Kemungkinan Kayak Gini Gue tulis Lagi deh J K N L M Nah Ada Kemungkinan Pertama Kemungkinan Kedua Bisa Nggak Kita Pindah J Nya Ke Posisi Yang Ketiga Kan Dia Bilang J Itu Pokoknya Sebelum N Ya Kan Kalau Kita Pindahin Ketiga Gitu Bisa Nggak Coba Ya K J L Jadi Pertama Ini N Ini N Memang Bener Tapi Ya Soalnya Kan Minta Dua Kecamatan Yang Dapat Dikunjungi Setelah Kecamatan N Jadi Si N Ini Maksimal 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 Di Posisi Ketiga Ini Gitu Dia Nggak Bisa Disini Dia Juga N Bisa Disini Paham N Karena Setelah N Ada Dua Kecamatan Yang Dapat Dikunjungi Lagi Jadi Yang Bener Yang Tepat Yang Tepat Itu Adalah Urutan Yang Nomor Dua Ini Berarti Dua Kecamatan Setelah N Adalah L Dan M Jawabannya Yang B Karena B Itu Bener Oke Guys Thank you Buat Yang Udah Nonton Kalau Misalkan Ada Soal Yang Masih Lo Bingungin Atau Ada Penjelasan Gue Yang Kurang Clear Tolong Bisa Comment Di Bawah Biar Gue Juga Bisa Mengevaluasi Cara Ngajar Gue Semoga Nanti Di Video Berikutnya Bisa Lebih Baik Lagi Dan Kalian Kalau Misalkan Mau Request Episode Selanjutnya Silahkan Juga Comment Di Bawah Karena Kalau Misalkan Makin Rame Yang Request Dan Comment Di Bawah Gue Akan Lebih Bersemangat Lagi Untuk Membuat Episode Berikutnya Semangat Belajarnya Buat SNBT 2023 Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Yang Berikutnya Da Bawah Bawah